Kita kesorotan lain pebersa, jelang pemilu 2024 Surabaya Survei Center melakukan survei pilihan masyarakat untuk capres. Hasilnya Ganjar Pranowo masih unggul tipis dari Prabowo Subianto di Jawa Timur. Hasil survei yang dilakukan Surabaya Survei Center menyebut Ganjar Pranowo memuncaki bursa pilpres di Jawa Timur dengan elektabilitas 41,5 persen. Sementara Prabowo Subianto dengan 37,8 persen dan Anies Baswedan 17,3 persen. Meskipun Ganjar masih memimpin tetapi terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua sehingga masih berpeluang besar Prabowo akan menjalib Ganjar. Sementara itu untuk elektabilitas partai politik di Jatim, PDIP masih menjadi jawara dengan angka 23,7 persen disusul oleh PKB 19,8 persen dan Gerindra 15,8 persen. Pertama bahwa bagaimanapun Pak Prabowo sudah dua kali maju sebagai capres. Artinya beliau punya investasi yang besar di Jawa Timur, investasi elektoral. Jadi wajar Pak Prabowo tidak tertinggal cukup jauh gitu ya. Karena beliau masih punya tabungan ibaratnya kan, masih punya tabungan elektoral di Jawa Timur. Justru sebenarnya Ganjar sebagai tokoh baru mampu melampaui Pak Prabowo di Jawa Timur itu sebuah prestasi tersendiri. Artinya judul sebaliknya bahwa kedatangan beliau yang sering kali ke Jawa Timur itu membawa...